Halo semua, selamat tanya di Youtube channel gue lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau lihat ya, di depan gue ini sudah ada 2 buah senter ya. Kalau sudah ini biasanya gue ngapain ya teman-teman? Oke, gue akan melakukan perbandingan singkat ya ke 2 buah senter, yaitu Nikron. Yang kiri ini adalah Nikron B74T ya. Oke, sedangkan yang kanan ini B71 ya teman-teman. Untuk harga ini terakhir sekitar 400 ribuan ya. Ini juga sekitar 400 ribuan ya, kurang lebih lah ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau, maksudnya teman-teman punya budget sekitar 400 ribuan, kalian bisa milih deh ke 2 buah senter ini mau yang mana ya kebutuhannya. Oke, nah gue mulai dulu dari Nikon B74T ya. B74T ini bisa menggunakan 2 baterai, AA atau 14500. Ya, nah kalau pakai A tuh lumennya sekitar 300an, kalau pakai 14500 tuh bisa mencapai 700an lumen ya teman-teman. Nah, yang B74T ini bisa dijadiin headlamp juga. Tetapi harus beli lagi ya tali ya teman-teman ya. Juga bisa dijadiin senter topi, ngelipin ke sini nih teman-teman. Oke, nah B74T ini, dia juga punya magnet di bawah. Ya, lumu kuat nih baterainya nih. Ya. Lalu, dia punya 2 buah cahaya. putih dan merah. Ya, nah. Teman-teman bisa lihat ya. Keduanya adalah senter miring ya. Jadi bisa miring, bisa lurus. Oke. Nah, lalu. Oh ya, dia nggak bisa nge-charge di senternya teman-teman ya. Jadi dia nge-charge-nya di baterainya. Jadi kalau kalian beli sudah dapat baterai, dia charge-nya di baterai. Tuh. Ya. Nah, jadi enak lah. Nggak perlu beli alat charger ya. Biasanya kan model-model charger yang begitu kan banyak ya. Bahkan beberapa ampun masih menggunakan tipe yang sama-sama ya. Nah, oke. Kita lanjut ke B71. Ya. Menggunakan baterai 1860. Klaimnya itu kurang lebih mencapai 1000 lumens ya. Nah, dia bisa charge di sini teman-teman. Enaknya begitu tuh. Senter miring dan senter lurus juga ya teman-teman. Lebih terang dia ya. Nah, di bawahnya juga ada magnet. Waktu nih. Oke. Nah. Nikron ini biasa sih bikin senter. Kebanyakan tuh dia untuk engineering-engineering ya. Jadi lumensnya memang nggak sampai yang wah 2000 lebih ya. Setahu gue tuh kayaknya sekitar seribuan deh. Paling ininya ya. Karena dia lebih untuk engineering. Seperti yang gue pernah katakan, kalau lumens terang tuh kadang malah bikin silau ke mata. Karena apa? Karena begitu kita pantulkan ke benda, itu kan sinar pantulin balik kena mata silau. Kedua, semakin terang lumens, otomatis baterai itu semakin boros deh. Walaupun lu pake 3 baterai ya. Seperti gue pernah pake 3 baterai di center gue, bah sama aja boros sih sebenernya. Nah, jadi ini sih 700 sama 1000 lumens sih untuk engineering lu sudah lebih dari cukup. Apalagian engineering lu cenderung kerjanya tuh di dalam ruangan. Walaupun ada di ruangan, tapi kan jaraknya nggak begitu jauh gitu loh. Jadi temen-temen yang engineering, teknisi, ini boleh lah dijadiin referensi untuk dipake. Sebenernya kalau dipake untuk camping, hiking, dan lainnya juga boleh juga sih temen-temen ya. Terutama yang ini nih. Karena dia ada headlampnya. Tapi kalau kalian mau yang harga lebih ekonomis, cuma ada lampu putihnya, itu ke Nikon B74E. Dia lebih ekonomis ya. Nah, karena dia nggak ada lampu merahnya. Nah, kebutuhan lagi nggak di gue, itu center ya. Nah, kalian bisa lihat nih pilihan kalian mana. Oke. Kalau gue pribadi, gue suruh pilih mana sih? Kayaknya gue B74E ya temen-temen. Kenapa? Karena abis jadi headlamp. Lagian beda 300 lumen ya. Dan ini, kadang tuh rada berat ya. Tapi nanti, balik lagi sesuai kebutuhan temen-temen. Yang butuhnya itu yang mana. Oke. Nah, kalau B71, yang seperti gue katanya tadi tuh, bisa ngecas di sini temen-temen. jadinya tuh enak gitu loh. Oke. Ya, center miring dan center lurus. Kalau B71 nggak bisa jadi headlamp ya temen-temen ya. Karena dia diameternya merah gede ya. Oh, kadang gue sukanya bisa 45 derajat di sudutnya nih. Oke. Oke temen-temen, sekian review dari gue. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan share. Terima kasih temen-temen. Semoga video ini bisa memberikan temen-temen inspirasi ya. Center yang cocok sesuai kebutuhan temen-temen. Terutama bagi temen-temen gue, pasal badan gue, yang ada kerja di engineering auto teknisi. Atau, kalian juga bisa gunakan untuk, ya, center biasa boleh. Dan Necron ini, center-nya kategori adalah apa? User only ya. Jadi beli pakai ya. Nah, bisa dimodif ya. Karena jarang banget sih ada spare part-nya ya. Bahkan, setelah gue nggak ada. Oke. Thank you. Terima kasih telah menonton.